Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai setelah semuanya, saudara-saudara semua Sekarang kita akan mendengarkan tausih dari Ustadzano Silahkan disimak tausihnya, semoga bermanfaat Dan bisa menjadi amal sholah kita semua Amin, ya rupanya, alamin Poinnya itu sebenarnya ya Poinnya itu Jadi kalau kita baru belajar tentang Quran Itu jangan berharap itu dajal gak masuk Oh, itu baru belajar Yang dajal masuk itu pada saat pengamalannya salah Atau dia menolak Oh, oke Jadi umpamanya Ayah belajar Umpamanya ada ibu-ibu menolak satu ayah Itu dajal masuk Nah, ini yang harus kita tahu Dan banyak ayat-ayat yang lain yang ditolak Umpamanya Banyak orang yang menceritakan Saya menceritakan Apa saja musibah yang engkau terima Itu disebabkan dari kuat tanganmu sendiri Berarti ada dosa, ada salah, ada amarah, ada kelakuan tidak baik Ini ada orang muslim atau siapapun dia Entah dia ustad kek, enggak lah kek, siapapun Dia yang mencibil Ah, kata siapa Itu langsung dianggap kafir dia tentang ayat itu Itu pintunya terbuka Itu pintunya terbuka dan bukan terbuka Dajjal sudah Jadi itu udah gak ada Apa namanya, gak ada Gak ada jeda Langsung Masuk satu Tapi dia memang gak bereaksi Terima kasih Terima kasih Terima kasih